Bupati Ciamis Haherdiat Sunarya mengaku prihatin dengan maraknya kasus pencabulan di Ciamis. Dalam 6 bulan terakhir ini, ada 26 kasus pencabulan dilaporkan dan ditangani Polres Ciamis. Angka kejadian kasus pencabulan yang sudah dan sedang ditangani Polres Ciamis selama 6 bulan terakhir sebanyak 26 kasus. Atau rata-rata tiap bulan terjadi 4-5 kasus cabul di Ciamis. Dan yang sangat memprihatinkan menurut Bupati Herdiat, kebanyakan pelakunya adalah keluarga korban sendiri, mayoritas. Dari korban adalah anak di bawah umur, yang masih duduk di tingkat SD, MI, SMP, MTS maupun tingkat SLTA. Menurut Bupati Herdiat, korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Masa depannya hancur. Sekolahnya putus di tengah jalan, dalam waktu dekat katanya perlu ada pertemuan untuk membahas upaya-upaya pencegahan. Yakni, dengan melibatkan berbagai pihak, tak hanya kalangan birokrat dari dinas yang bersangkutan, tentunya juga kalangan ulama, pondok pesantren, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, akademisi, guru, tokoh perempuan, aktivis perlindungan perempuan dan anak. Serta berbagai pihak lainnya, perlu ada upaya cepat untuk melakukan upaya pencegahan dan mengantisipasi kemungkinan semakin maraknya kasus pencabulan tersebut. Para orang tua dan berbagai kalangan dalam masyarakat diminta untuk menjaga dan mengawasi anak dengan seramah mungkin penuh kasih sayang. Jangan sampai menjadi korban pencabulan. Penisial B memiliki satu anak, Penisial A. Suami itu pada saat nikah, usia anak berumur 10 tahun. Setelah waktu dari 2019 sampai 2020, persahabat BK ini memberikan perhatian khusus, membuat korban anak ini merasa nyaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!